Selamat pagi anak-anak, kita kembali lagi beribadah online sepuluh minggu GKT Cetanaya. Siapkan hati kita untuk mengikuti beribadah ini. Selamat beribadah. Selamat pagi anak-anak, kita kembali lagi beribadah online sepuluh minggu GKT Cetanaya. Nah, pada pagi hari ini kita mau memulai ibadah ini, tapi sebelumnya kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkatmu pada pagi hari ini. Kami dapat berkumpul kembali, kami dapat beribadah kembali, itu semua karena kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, pimpin ibadah ini Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar nama Tuhan yang dapat dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, semua tanya sekarang, hari ini tuh hari apa ya? Senen? Selasa? Apu? Oh, bukan. Nah, hari ini adalah hari minggu, betul sekali. Hari minggu. Hari minggu itu harinya siapa ya? Harinya Tuhan, betul banget. Nah, tapi hari Senen masih bukan harinya Tuhan? Hari Senen tetap harinya Tuhan, hari Selasa tetap harinya Tuhan juga. Nah, mari kita dari hari itu, kita mau nyanyiin lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Yuk, mari! Hari ini, hari ini, hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan, mari kita, mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini, hari ini, hari ini, harinya Tuhan, hari Senen, hari Senen, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan, hari Jumat, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari, hari Minggu, semua hari, hari Minggu Semua hari Harinya Tuhan. Bentar, 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 lo harus mau ngomong sesuatu ya Bentar ya Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku Apa? Ampuni dosaku dan selamatkan jiwaku Sucikan hatiku dan jadikanku baru Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku Ampuni dosaku dan selamatkan jiwaku Sucikan hatiku dan jadikanku baru Nah adik-adik kita dari tadi Tuhan sudah melakukan banyak hal pada kita Nah banyak hal itu Tuhan sudah lakukan Tapi apa yang bisa kita lakukan pada Tuhan Banyak juga yang bisa kita lakukan kepada Tuhan Ada banyak cara sih Salah satunya adalah dengan memberikan persembahan Nah adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk membantu memberikan persembahan Caranya bagaimana? Caranya dengan mentransferkan persembahan ke nomor rekening sekolah minggu yang tertera di sini Nah kalau sudah kita mau berdoa buat persembahan yang akan adik-adik berikan Mari kita berdoa Tuhan terima kasih untuk kesempatan Tuhan boleh berikan untuk kami dapat memberikan persembahan Kami tahu Tuhan persembahan ini adalah milikmu dan kami berikan hanya untuk kemuliaan namamu saja Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Nah adik-adik selain persembahan ada lagi yang bisa kita lakukan pada Tuhan Apa ya? Nah kita bisa memuji nama Tuhan Karena apa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang patut dipuji Yuk mari kita nyanyikan memuji Tuhan selalu Memuji Tuhan selalu Mari kita puji dia Memuji Tuhan selalu Memuji Tuhan selalu Memuji Tuhan selalu Mari kita puji Tuhan Memuji Tuhan selalu Mari kita puji dia Nah adik-adik kita sudah memuji nama Tuhan Kita sudah memberikan persembahan Kita tahu hari ini harinya Tuhan juga Ya kan? Nah hari ini Kita harus memuji Tuhan Sekarang tiba waktunya Untuk kita belajar firman Tuhan Nah hari ini belajarnya Sudah semua tanya dulu tapi Belajarnya Bulan ini tuh temanya apa? Ada yang masih ingat? Apa sudah lupa? Nah oke deh Lalu saya kasih tahu ya Oh ada yang ingat Ada yang ingat Nah oh ya betul Nah hari ini kita belajar tentang Eh bulan ini kita belajar tentang gentleness Gentleness tuh apa sih? Ya kelemah lembutan Nah jadi anak Tuhan yang lemah lembut tuh Bagaimana ya Lazo ya? Ada yang bisa kasih tahu Lazo? Gimana sih jadi anak Tuhan yang lemah lembut? Di minggu pertama kita sudah belajar tuh Jadi anak Tuhan yang lemah lembut Kita harus be humble Ya be humble Nah yang di minggu kedua Kita sudah juga belajar Menjadi anak Tuhan yang lemah lembut Itu harus Be strong Nah Minggu ini kita mau belajar juga Jadi anak Tuhan Yang gentleness yang lemah lembut harus apa lagi? Nah kita mau belajar dari seseorang di dalam Alkitab Yang dari tanah us Mau tahu siapa? Ada apa yang sudah tahu? Oke deh kita mau belajar sama-sama ya Check it out In the land of Uz There lived a very patient man Job was his name And his fame had spread Throughout the land He owned 7,000 sheep 3,000 camels too He had 1,000 oxen And so many things to do Job had ten precious children He also had a wife He had many helpful servants Oh how happy was his life But one thing made Job different From other men in Uz He loved God And did good No matter where he was God was very proud of Job For doing such good deeds Because Job often helped the poor And those with special needs But one day Satan came to God To tell God where he'd been God asked if he had looked at Job A man who hated sin Does Job serve God for nothing? Said Satan to the Lord You have made him very rich And blessed him with great rewards If you take away Job's blessings He'll stop doing what is right He will soon be doing Things that are wicked In your sight So God allowed cruel Satan To take away Job's joy In a single day Job's children died And his riches were destroyed Even though Job's heart was broken He did not give up the fight He kept on trusting God And continued doing right But Satan wasn't finished Being cruel to this poor man So he talked with God again About another wicked plan You know Job only serves you, God Because he is not sickly If you let me take his health He will curse you very quickly God knew Job wouldn't turn away From doing what was right So he let the wicked devil Take Job's health And all his might Upon the skin of Job Painful boils began to grow From the tip top of his head To the bottom of his toe He could not sleep at night Because the boils hurt so much And his entire body hurt Whenever it was touched So he sat In piles of ashes Feeling lonely and down And he scratched the painful boils As he sat upon the ground His three friends came to see him From many miles around To visit their poor friend Who was sitting on the ground Eliphaz, Bildad, and Zophor Were Job's three caring friends Who came to try and help poor Job Be happy once again But his friends couldn't understand Why Job was suffering They thought he must have done Some very wicked thing But Job knew he had done nothing That would cause God to get mad Yet he wondered Why the Lord allowed his life To get so bad So he prayed that God would speak to him Letting him know why All this pain had come into his life And his children had to die For many days Job pleaded To be answered by the Lord God heard his many cries And listened to his word Then God began to speak to Job To help him understand That only God can rule the world And make it fit for man God asked Job to explain How the stars stay in the sky He asked him to explain How the soaring eagles fly Could Job as a man Catch the huge leviathan Could Job kill behemoth Or trap him in a pen When God had finished speaking Job bowed his head in prayer He knew that he was wrong To question God's good care But God was very happy With the patience of this man So God gave him twice as much As he had when he began Job had 14,000 sheep 6,000 camels too He had 2,000 oxen Now there was more to do Job had 10 more children He still had his wife He had many more new servants Oh how happy was his life He had 3 more daughters Who made his life so grand They grew to be the fairest Of all women in the land Job lived for many years Watching his grandchildren grow But he started getting old It was time for him to go So Job died A happy man Old and full of days And God was very proud of Job For all his patient ways Ya adik adik Sudah tahu kan Siapa yang bisa kita belajar hari ini Ya Yaitu Bapak Ayub Nah Bapak Ayub Tadi ngapain ya? Masih ingat gak ceritanya Tadi ngapain Bapak Ayubnya? Bapak Ayub Tertimpa sebuah musibah Yang sangat besar Ya kan? Dia kehilangan anaknya Ditinggal pergi istrinya Gak punya rumah Gak punya ternak Kambing dombanya juga Hidang Hidang Terus Apa yang dilakukan oleh Bapak Ayub? Marah-marah Atau mengerutu? Gak ya Gak ya Pak Ayub Tidak melakukan itu semua Pak Ayub gak marah-marah Pak Ayub juga tidak mengerutu Tapi apa? Dia tetap memuji nama Tuhan Dia tetap Sabar Nah hari ini kita mau belajar Satu hal yaitu Be patient Be patient itu apa? Sabar Sabar seperti Bapak Ayub Bapak Ayub Meskipun di dalam Semua musibahnya Dia tetap sabar Dia tidak marah-marah Dia tidak Mengerutu Dia tetap sabar Nah adik-adik Di dalam Sekarang ini ya Bersama mau Tanya nih Kan kalian belajar di rumah kan ya? Ya kan belajar di rumah Sekolah minggu di rumah juga Ya kan? Terus habis itu Liburan di rumah juga Nah Nah saya mau tanya Ada yang marah-marah Tidak selalu di rumah? Ma Bosan Ma Mau pergi Jalan-jalan Ma Sudah bosan Makan ini lagi Ini lagi Atau mengerutu Ma Kapan mau pergi jalan-jalan Ma Pah Kapan mau pergi Pak Tau yuk Pak Makan di luar yuk Pak Tidak bosan Ayo Ada yang kayak gitu Nggak Nah Nggak boleh ya Nggak boleh kayak gitu Kita harus sabar Meskipun di dalam Masa sekarang Meskipun kita harus Social distancing Ya kan? Seperti ibadah kita Pada pagi hari ini Kita di rumah Kita masing-masing Losenya Ya kan? Tapi Kita tetap bisa Untuk memuji nama Tuhan juga Dan Kita harus sabar Menanti Pasti Pasti ada nanti Kita dapat berkumpul Kembali ke gereja Dan kita bisa Memuji Tuhan Sama-sama lagi Bertemu dengan teman-teman Bertemu dengan Losenya juga Oke Jadi Hari ini Kita belajar Untuk menjadi Anak Tuhan Yang lemah Lembut Harus Be Patient Jadi harus Sabar Kiranya Tuhan Memberkati kita semua Dan memampukan kita semua Yuk mari kita Berdoa Kita sudah selesai Mendengarkan firman Tuhan Pada pagi hari ini Tuhan Terima kasih Untuk berkatmu Pada pagi hari ini Kami dapat Mendengarkan firman Tuhan Tuhan Mampukan kami Tuhan Agar kami menjadi Anak-anak Tuhan Yang dapat memuliakan Nama Tuhan Dan dapat Memberikan Teladan bagi orang-orang Di sekeliling kami Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Nah adik-adik Sampai disini Ibadah pada pagi hari ini Bye-bye Anak-anak-anak Anak-anak Kita telah selesai Muci nama Tuhan Mendengarkan firman Tuhan Firman Tuhan Tuhan bukan hanya Dengarkan Tapi Tuhan Sampai jumpa Minggu depan Happy Sunday Bye-bye 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 Terima kasih.